Intro Oke Assalamualaikum teman-teman semua Kembali lagi di channel saya M.G. Mahfuz Di kesempatan kali ini kalian bisa lihat disini adalah Wuling R.I.V Saya mau sedikit ngebahas tentang Wuling R.I.V ini Kayak mana? Mobil listrik, pure listrik ya Atau electric vehicle, EV Yang dari Wuling Dan ini adalah salah satu mobil listrik termurah saat ini Apa aja sih yang kalian dapat kalau kalian beli Wuling R.I.V Kebetulan disini yang saya review ini adalah untuk yang long range teman-teman Untuk yang jaraknya sampai 300 km Jadi apa aja yang kalian dapat Kita bisa lihat dari mulai eksterior bagian depannya Di bagian depannya kalian bisa lihat disini Untuk headlampnya dia sudah full LED projector ya Dia sudah full LED projector Ini nyalanya bareng ya jauh dekatnya Nyalanya bareng untuk atas dan bawah nyalanya bareng Oh dia nggak punya grill karena memang nggak ada radiator Di Wuling R.I.V ini Kita bahas dari depannya dulu Nah ini dia lampu disini ada lampunya nih Ini kan logo Wuling yang baru teman-teman Logo Wuling baru nih Nggak kayak yang lama Ini dia nyala Kalau dihidupin lampu tuh dia nyala disini nih Wow keren Pokoknya keren dah Terus disini ada biru-birunya nih Menandakan kalau ini adalah mobil elektrik ya Vehicle Jadi disini juga ada lampu nih Disini nih ada lampu Dia lampu DRL DRLnya tuh nyatu gitu Dari sebelah sana sampai ke sebelah sini Sama seperti yang ada di belakang juga nanti Pokoknya itu nyatu ya Lampunya warna putih gitu Jadi untuk lampu sennya ada di bagian bawah sini Untuk lampu sennya Ya Lampu sennya dia seperti DRL Tapi kebalik gitu Kalau DRLnya disini Lampu sennya ada di bawah sekarang Nah Lalu untuk Untuk ngecasnya ini Di balik logo ini Ya Di balik logo ini Coba dari depannya tuh ya kayak gini ya teman-teman Unik gitu Mobilnya tuh unik kecil Mungil gitu Tapi masih Bener-bener masih Futuristik ya Karena dia memang Dibuat Untuk Futuristik sekali Wuling membuat mobil ini Nah Ini dia nyala Nah nyala seperti ini Logo Wulingnya juga nyala Pokoknya Keren Ini di bagian depannya Seperti ini Untuk Wuling RIV Nanti kita lihat aja Untuk di bagian sampingnya kayak mana Lalu bagian belakangnya kayak mana Kita Ke samping aja Oke teman-teman Untuk bagian sampingnya Seperti ini Kalian bisa Bisa lihat nih Bagian sampingnya kita lihat ya Di bagian samping Di bagian samping Di fender ini nih Nah fender ini ada Krum ya Yang menyatu dengan DRL tadi Dari depan Ke samping Lalu nyatu ke spion Nah spionnya ini sudah elektrik Dan juga sudah ada LED lightnya Ya di sebelah sini Lalu kita lihat Di bagian bawah Ini peleknya Dia ring 12 Pelek kaleng Ditutup dengan Dope seperti ini Dengan profil ban Yaitu 145 70 R12 Ya Rodanya itu hanya 12 ya Ring 12 Jadi benar-benar Kecil gitu teman-teman ya Tapi kalau kalian beli ini Jangan khawatir Pelek aftermarket Banyak gitu Kalian bisa ganti gitu Pakai yang ring 14 Misalnya Jadi lebih keren Lebih oke Secara look gitu ya Tapi kalau mau pakai yang ini Juga lebih oke juga Gitu Aman sekali Karena memang Standar pabrikan Sudah diuji gitu ya Teman-teman Untuk di bagian samping Seperti ini Nah Di sini ada Dekokan Dekokan Ada cekungan Di sini ada cekungan Keren Kalian bisa lihat Dia pintunya hanya dua Di kanan dan di kiri Untuk pilar Dari pilar A ya Dari pilar A Pilar B Ke pilar C Ini hanya ada tiga pilar Itu semuanya full black ya Karena dia seperti Membuat ke Seperti apa ya Namanya Floating roof gitu Tapi gak floating juga Karena atasnya hitam Jadi kelihatannya Two tone Memang dia two tone sih Gimana sih Ini two tone color ya Yang warna ini Ini yang warna Pitch pink Warnanya Pitch pink Cewa banget Jadi keren Untuk di bagian sini Handle nya seperti ini Sudah ada tombol Smart key nya Di bagian sini Jadi untuk masuk Tinggal kantongin kunci aja Pencet Kita bisa Langsung masuk aja Untuk di bagian kaca belakangnya Ada juga Di sini besar Jadi jangan khawatir Kalian Tidak mungkin Seperti Cluster phobia Gitu ya Tidak Karena tetap ada kaca Bisa ngeliat keluar juga Jadi Seperti itu Untuk di bagian Sampingnya Seperti ini Lalu Bagaimana di bagian belakangnya Oh iya Untuk Rem nya Dia Depan belakang sudah Cakram Jadi Luar biasa Aman Terkendali Lagian Top speed nya Hanya dibatasi Mobil ini Hanya 100 km per jam Aja Oke Bagian sampingnya Gitu aja Kita langsung Lihat bagian belakangnya Oke Untuk bagian belakangnya Seperti ini Bagian belakangnya Keren ya Kayak Mobil-mobil Mewah gitu ya Mengingatkan saya Seperti Nissan L Grand Yang canggih Kayak gini nih Nissan L Grand Kayak gini juga Tapi kalau L Grand Ini gak nyala Tapi kalau ini Dia nyala Karena dia ini LED Full LED ya Panjang dari sini Kesini Itu Panjang sekali itu Full LED Terus di bagian belakang Gak ada logo Wuling Tapi adanya Tulisan Wuling Yang sini Tulisannya Emboss gede ya Tulisannya Wuling Seperti itu Jadi Lebih keren ya Makanya kayak Mengingatkan saya Seperti L Grand Karena L Grand Ditulis disini L Grand gitu ya Keren banget Di bagian belakangnya Untuk lampu bagian belakang Juga sudah full LED Ya teman-teman Dia sudah full LED Di bagian sini Untuk lampu kecilnya nih Lampu kecilnya ini Memanjang Lalu untuk bawahnya ini Lampu rem Dan ada lampu sennya juga Di bagian sini Di bawahnya ini Ada lampu buat Lampu mundur Jadi Sudah full LED semua Ini dia lampu sen Terus ada lampu mundurnya juga Jadi Luar biasa Untuk bentuk dari Wuling RIV Di bagian belakangnya ini Keren ya teman-teman Dia di kaca Sudah ada divogger Ya Di kaca sudah ada divoggernya Dia tidak ada Wiper Tapi dia ada divogger ya Untuk kabut Dia ada High mount stop lamp Di bagian sini Ya Terus Tidak ada spoiler Hanya ada Bentuk dari Bodinya yang Menyerupai spoiler Seperti ini Teman-teman Jadi Cukup oke Di bagian bawah ini ada Garnish black Berwarna hitam dot Lalu ada sensor parkir Dua titik Sensor parkir Dua titik yang Ya aman lah Untuk kalian mundur-mundur Gak bakal nabrak Di bagian belakang Jadi Keren Di sebelah sini ada logo Air EV Bukan Air F ya Tapi Air EV Gitu loh Keren Soalnya saya dulu awalnya Air F gitu Padahal ini Air EV Gitu Disini ada reflektor Juga Cukup oke Di bagian belakang Impresi di eksteriornya Memang unik ya Bentuknya kayak gini Tinggal kita lihat Bagian dalamnya aja Yang sangat futuristik Oke Untuk info aja Di Wooling ini Dia punya Dua trim kan ya Dia ada yang Standar Dan ada yang Long range Dia perbedaannya Banyak ya Untuk yang di Long range Dan Standar itu Banyak ya Mulai dari lampunya Yang belum LED Kalau yang standar Kalau yang full range Sudah LED Seperti ini Banyak perbedaannya Nanti akan saya jelaskan Untuk perbedaannya Oke teman-teman Ini perbedaan Spesifikasi Dari Mesin ya Dari baterainya Beda itu Kalau yang standar itu 17,3 kWh Bisa menempuh Jarak 200 km Dengan waktu Pengecasan 8,5 jam Dengan daya 2000 watt Arus AC Lalu untuk yang Long range Baterainya itu 26,7 kWh Dengan jarak 300 km Dan pengecasan 4 jam Kurang lebih ya Dengan daya 6600 watt Arus AC Semua tenaganya Sama Yaitu 30 kWh Kilowatt Atau Dikonversi menjadi Horsepower 40 hp Untuk pilihan warna Itu ada ini Seperti ini Untuk pilihan warna Untuk warna Ada warna Pristine white Ada warna Galaxy blue Lalu ada warna Peach pink Lalu ada warna Lemon yellow Dan yang terakhir Warna avocado green Nah itu tadi Perbedaannya Coba sekarang Kita untuk Masuk aja Ke bagian interiornya Untuk bagasinya Kayak gini ya Bagasinya teman-teman Kita bisa Buka aja disini Ada pencetan Buka di sebelah sini Nah Kalau dibuka Bagasinya Lampunya hidup Nah Bagasinya memang Kecil banget ya Bisa dibilang Aduh Cuman bisa Muat apa ya Tas kecil gitu lah Bisa muat tas kecil doang Bisa muat Ya karena Ini diperuntukkan Untuk dalam kota ya Pasti gak mungkin juga Mau Bagasi gede-gede Karena mobil ini Diperuntukkan untuk Dalam kota Terus untuk Nyelap-nyelip Ya Dia si gesit kecil gitu Dan juga Elektrik Jadi irit gitu ya Kalau kalian mau Dibawa Keluar kota Bisa Tapi Mungkin gak bisa Bawa barang banyak gitu ya Gak bisa penuh juga gitu Bisa sih dikasih Roofbox di atas gitu Bisa Ada juga Tapi kalau kalian mau Lebih fleksibel Kalian bisa turunin Sebenarnya bisa 50-50 ya Tapi sulit nih Kalian bisa turunin Seperti ini Nah Kalau udah diturunin Ini Bagasinya Jadi lebih luas Dia Jadi bisa Buat Naruh koper-koper gede Bisa naruh tas-tas banyak Tapi penumpangnya Hanya Dua gitu ya Depan aja Supir sama Penumpang bagian sebelah kiri Karena memang Ya Kalau keluar kota Carilah mobil yang lebih besar Gitu Lagian Ini kan mobil listrik Untuk di dalam kota Lebih nyaman Seperti itu Untuk bagian bagasinya Oke teman-teman Sekarang saya ada di dalam Interior dari Wooling Air EV Ya Wooling Air EV Kayak gini nih Keren teman-teman Di Wooling Air EV ini Enak gitu ya Setirnya juga Udah Kulit Udah ada lapisan kulitnya Di sebagian nih Ada jahitan asli Juga disini Nah untuk di setirnya Ini ada apa aja Di setirnya ini Ada Sebelah kiri Untuk MID Untuk setel MID Ada apa aja Disini Nah Untuk bluetooth Juga bisa Di sebelah sini Terus Bisa untuk Wine Wuling Indonesia Comment Jadi dia bisa Kita bisa nyuruh Hello Wuling Nanti Wulingnya Ngejawab Buka Pintu Segala macam Pokoknya Kita bisa Voice comment Apa aja Dari sini Untuk Nyuruh mobil Wulingnya Ngidupin AC Buka pintu Buka jendela Gitu ya Atau Stil radio Stil musik Jadi bisa Banyak sekali Disini teman-teman Untuk setirnya Seperti ini Agak kecil Memang ya Di bagian sebelah Kirinya ini Ada untuk MID Jadi terbalik ya Sorry terbalik nih Yang bagian kiri Ini untuk MID Kita bisa lihat Disitu Untuk MID Bagian kirinya Ini ada Apa aja Ada info Strong Terus ada Info Apa lagi nih Power Disitu ada Berapa Voltasenya Berapa Dari Baterainya Terus disini Ada trip Meter speednya Ada berapa Itu aja Cuma dua Terus Untuk yang Sebelah kanan Ini Dia bisa Untuk Head unit Yang 10 Incinya Yang bisa Volume up and down Itu mencetnya Ada volume up and down Ada next Perfuse Ada voice command Juga Bisa dari sini Ya steering switch lah ya Lalu di monitornya Ada apa aja Head unitnya Seperti ini teman-teman ya Untuk head unitnya Ada AC Terus dia ada Bisa digeser nih Nah ini Untuk Mode hujan Ada sejuk Ada segar Seperti itu Untuk ACnya Disini Untuk pengaturan kipasnya Kita bisa Atur juga Dari head unit Dia sudah terintegrasi Lalu disini Untuk temperaturnya Juga Bisa diatur Dari sini Untuk Ngidupin Apa namanya Ininya Juga disini Untuk ngidupin ACnya Lalu disini Ada untuk Defugger depan juga Disini ada Untuk air sirkulasi Yang dari luar Di atas ini Ada air sirkulasi Di bagian dalamnya Ya Arah semburannya Maksudnya Bisa disetel disini Juga Arah semburannya Pokoknya Mengkap banget Selain Bisa juga Untuk radio Bisa juga Untuk musik Seperti itu Jadi Luar biasa Disini Bisa juga Disini Kalau dari menu Dari menu Ini banyak Ada Pengaturan AC Pengaturan head unitnya Telepon Musik Radio Navigasi Ya Dia ada Navigasi juga Tinggal pencet disini Nah Jelaskan Nah Enak sekali Jadi Lengkap Sudah Di bagian sini Ada video Ada picit Terus pusat daya Lengkap ya Untuk di bagian head unitnya Untuk ventilasi ACnya Seperti ini Ini modelnya Ada lingkaran chrome nya Lalu dia kecil Bentuknya Untuk ke belakang langsung Gitu ya Jadi Luar biasa Jadi enak gitu Dia untuk Head unitnya Udah gede Jadi Kalau Wuling Nyebutnya Ini Integrated Head unit Floating Ya Dia 10 inci Dan juga Yang Dia ada layar Yang untuk Speedometal nya juga Jadi semuanya full Digital Dengan baterai nya Ada disini Masih 24% Range nya tinggal 72 km Untuk 24% itu Untuk bagian AC nya Seperti ini Di bawah juga ada Tombol AC fisik ya Teman teman Selain bisa dari head unit Disini juga ada Tombol AC fisik Ada juga dia Electronic Stability control Disebelah sini ada Electronic stability control Untuk disebelah bagian sini Ini AC AC ya AC kecil disini Itu bisa naruh cup holder Ada cup holder nya kecil Buat naruh Gelas Atau naruh Minuman kalian Supaya dingin Di sebelah sini juga ada Sini ada tempat Penyimpanan kecil Yang di bagian bawahnya Ada kargo net Tempat penyimpanan kecil juga Ya cukup lumayan lah Oke ya Terus dia Flat Flat floor Flat floor Untuk transmisinya puter-puteran Modelnya kayak gini Transmisinya bisa pick Terus RND Ya Enak Terus di bagian sini Untuk power window nya Ada disini Untuk power window nya Ada disini Dia Udah auto semua Auto up and down Untuk kanan dan kiri Jadi luar biasa Sudah auto up and down Terus dia Parking brake nya Elektrik Dan sudah ada auto hold juga Jadi kalian kalau Misalnya ini Tinggal tekan aja Auto hold Jadi dia Nahan sendiri Enggak perlu di parking brake Itu ya Oke Sudah Di bagian bawah sini Ada tempat penyimpanan kecil Sudah lengkap juga Untuk tinggi saya yang 170 cm Posisi pengemudinya Posisi pengemudinya Kayak gini Yang enak nih ya Enaknya kayak gini Nah Terus Majuin dikit Nah ini udah Yang paling enak nih Menurut saya Terus tirnya Sudah Teleskopik Eh belum Belum Tilt aja Baru tilt Belum teleskopik Tapi udah lumayan lah Karena dia kan Gak terlalu Besar gitu Nah ini posisi Mengudi saya Yang enaknya kayak gini Nanti Bagaimana duduk di belakangnya Apakah nyaman Ataukah tidak Nanti kita lihat aja Di bagian sini Dia sudah ada Sun visor nya juga Sudah ada kaca Tapi belum ada lampunya Sebelah sini juga ada Sun visor Ada kacanya juga Tapi juga belum ada lampunya Untuk lampu hazard Ada di atas sini Teman-teman ya Lampu hazardnya ada di atas sini Lalu disini ada lampu baca Yang sudah LED Lampu baca ya Lampu kabin Lampu kabin yang sudah LED Nah ini untuk lampu hazardnya Sebelah sini Di atas Terus spionnya Dia belum Dainate view Manual juga belum Dia masih standar aja Tapi kalau dilihat dari sini Itu cembung teman-teman Jadi kelihatannya jauh Kalau melihat ke belakang Jadi enak gitu ya Ngelihat pandangannya lebar Walaupun kaca spionnya kecil Itu aja untuk bagian depan Seperti apa Oh seatbelt Ya seatbeltnya Sudah ada Sudah retract juga Iyalah Masa Tidak belum retract ya Pokoknya Enak lah di bagian depan Ini kayak gini Coba Nah ya Duduk di Wuling RIV Enggak kerasa Sempit ya Kalau udah masuk tuh Lebar gitu ya Seperti karimun lah Karimun Yang Sekarang ya Yang wagon R ya Seperti ini Coba kita duduk di bagian belakangnya Kayak mana Enak apa enggak Duduk di bagian belakang Dari Wuling RIV ini Oke untuk masuk Di belakang Masuk belakang tuh Cet ini ya Nah nanti dia akan Ngedorong sendiri ke depan Seperti R3 Dia tinggal masuk ke belakang Masuk aja ke belakang Rasanya kayak mana Kita coba Masuk Wuduh Ini teman-teman Untuk Coba ya Untuk tinggi saya yang 170 cm Ini Mas enak banget ya Kerasa enak gitu loh Teman-teman Eh Enak banget Masih lega nih Lega nih Kalian bisa lihat Nih ya Disini ada Sekitar Ada Lima jari Delapan jari ya Delapan jari Memang kursinya kecil ya Enggak menopang paha secara penuh Tapi cukup lah Untuk duduk di bagian belakang ini Enggak sempit juga Terus dia Headrestnya Untuk tinggi saya ini Pas gitu Pas Malah agak ketinggian gitu Pas Enak duduk disini Enak sih Untuk berdua Enak banget ini Untuk orang yang agak kurus dari saya Mungkin bisa tiga gitu ya Terus kita dapat apa aja Di bagian belakang Ini ada kaca Yang kata saya bilang tadi Jadi bisa kelihatan keluar Tidak Enggak terlalu Cluster bobby Ini ada handgrip Yang modelnya fix Sebelah sini juga Ada kaca Kacanya itu kayak Karimun lama ya Ngingetin saya karimun lama Loh kayak gini Kayak gini nih Iya kan Iya Kacanya Kotak manjang ke atas gitu Enggak ada cup holder Sebelah sini Enggak ada Seatbelnya sudah dapat Seatbelnya yang retract ya Dia dapat Seatbel Retract Seatbelnya cuma dua Karena memang propernya Ini empat orang ya Dua belakang Dua depan Jadi Cukup oke Untuk duduk di bagian belakang Wooling RV ini Untuk yang suka Jalan-jalan dalam kota Luar kota juga proper sih Enak banget teman-teman Memang masih kurangnya SPKLU Jadi Masih menjadi momok besar Ya untuk di Indonesia ini Cuman ini udah Enak banget Udah luar biasa Duduk di dalam ini Nyaman Teman-teman Cuma ada cup holder Apa Bisa cup holder juga disini Satu Sama tempat penyimpanan Duduknya enak Luas Oke teman-teman Itulah tadi review saya Mengenai Wooling RV ini Untuk kalian yang mau beli Mobil ini Boleh kalian langsung Hubungin aja Nomor ada di bawah ini Ya itu adalah Sales marketing Dari Wooling Untuk domisili Yang di Lampung Atau bandar Lampung Kan bisa langsung Hubungin aja dia Kalian bisa pesen langsung Wooling RV Ya untuk Wooling RV ini Kan punya dua trim Yang trim pertama Trim standar Itu harganya Dikisaran harga Rp254.500.000 Dan untuk yang Long range Ini Itu harganya 311.000 Eh 311.300.000 Juta Gitu ya Kalian bisa hubungin aja Untuk yang domisili Di Lampung Atau bandar Lampung Itu aja Teman-teman ya Gimana menurut kalian Untuk Wooling RV ini Apakah Rekomendasi Recommended Untuk dibeli Untuk kalian yang pengen Punya mobil elektrik Dan dipakai Di dalam kota Bisa juga Untuk keluar kota Karena sebenarnya SPKLU Di Indonesia ini Ada Udah lumayan banyak Di tol-tol Itu udah lumayan banyak Untuk ke Jawa aja Udah lumayan banyak SPKLU nya Jadi kalian Gak usah khawatir lagi Untuk beli mobil Full elektrik Atau EV Itu aja Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terus Share ya Biar saya terkenal Oke teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax